Akademi Beauty and Spa yang berada di kompleks SMKPGRI 1 Kudus resmi dibuka. Jurusan pendidikan tersebut bekerjasama dengan PT Mustika Ratu sebagai perusahaan di bidang industri kosmetik dan jamu tradisional. Banyaknya kebutuhan kecantikan dan terapis di bidang spa, baik di dalam maupun di luar negeri, mendorong Jaro Foundation bersama dengan Mustika Ratu untuk mulai inisiatif tersebut. Pasalnya, jurusan ini tergolong unik dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Jaro Foundation bersama Mustika Ratu yang merupakan payung besar yang membantu menyiapkan tenaga ahli di bidang perawatan kecantikan dan terapis spa dengan standar internasional. Primagi, Direktur Program Bakti Pendidikan Jaro Foundation menyampaikan bahwa Jaro Foundation berkomitmen akan memberikan tambahan fasilitas sesuai standar internasional yang dapat digunakan selama proses pelatihan berlangsung. Fasilitas yang diberikan tersebut berupa peralatan perawatan kecantikan dan terapi spa seperti alat make-up, facial, hingga perlengkapan pijat terbaik. Dengan demikian, para siswa akan mudah menyesuaikan diri ketika terjun ke industri kecantikan dan tentunya sudah siap bekerja. Demain kebutuhan, kebutuhan pasar itu tinggi sekali. Dan kita nggak ingin kalau keluar negeri orang taunya itu hanya bijet Thai atau bijet Jepang. Kita punya tradisi leluhur Jawa, Bali itu luar biasa. Jadi kita ingin mereka itu sebagai tuta wisata. Tuta wisata membawa harum nama bangsa keluar negeri. Penghasilannya dapat dari unit yang ada di sini itu untuk menghidupi sekolah ini. Jadi sekolah ini tidak hanya mengandalkan dana dari uang sekolah saja. Karena jarum foundation dan sekarang itu tidak membantu biaya operasional sekolah sama sekali. PLT Bupati Kudus Hartopo memberikan apresiasi kepada jarum foundation yang sudah peduli terhadap pengembangan sekolah kejuruan di Kudus. Dengan harapan, sekolah di Kudus memiliki misi yang baik, yaitu anak didiknya dapat lulus dan siap bekerja sesuai kompetensinya. SMK itu kan sekolah kejuruan, mas. Yang dulu memang untuk ditargetkan sekolah SMK itu adalah sekolah yang mempersiapkan kelulusan yang untuk siap bekerja, tenaga kerja. Jadi dalam hal ini memang untuk keterampilan, sekolah untuk keterampilan. Maka dalam hal ini, jarum foundation ini sebetulnya untuk mensuplai. Mensuplai bagaimana supaya tidak hanya tanggung gitu loh, mas. Tanggung dan betul-betul menjadi anak yang profesional nantinya. Hartopo juga berharap dengan adanya jurusan baru di sekolah tersebut, siswa benar-benar memanfaatkan peluang yang diberikan dalam sekolahan, agar saat lulus dapat bersaing di bidangnya, tidak hanya di kancah nasional, bahkan di kancah internasional.